Bertanding di Stadio Lobak Bulus, Jakarta, yang menjadi homebase persiram, PSPS tampil cemerang, dan sanggup membalikan keadaan. Jan Paul Baumsong sebenarnya membuat persiram unggul lebih dulu pada menit 25. Namun 8 menit berselang, Apriha dilolos di bahkan offside, dan mengubah kedudukan menjadi 1-1. Skor imang menutup babak pertama. Gol penentu kemenangan tim asuhan muda Rikaria, baru tercuka 9 menit sebelum berlangganan berakhir, adalah striker Hernan Jimafo, yang berhasil menyambar bola di mulut gawang persiram. Skor 21 untuk PSPS bertahan hingga bubar. Dengan demikian dari 4 pertandingan, Elang Laut belum menuai poin sama sekali, dan makin terpuruk di posisi juru kunci, sementara PSPS naik ke posisi 4 dengan koleksi 6 angka.